Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi seputar alpukat unggul yang berasal dari Vietnam. Vietnam memiliki beberapa jenis alpukat unggul yang sudah terkenal, seperti alpukat Tanbic, Kuba, Bootshaven, dan tentu saja alpukat Hongok. Bagi Anda yang penasaran seperti apa alpukat Hongok, berikut ini adalah fakta tentang alpukat Hongok yang kami rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, adaptivitas bagus. Salah satu varietas buah alpukat import yang dapat tumbuh dan berbuah dengan baik di Indonesia adalah buah alpukat Hongok. Pohon alpukat jenis ini dapat dengan mudah menyesuaikan iklim di Indonesia. Yang kedua, jenis unggulan. Alpukat Hongok merupakan salah satu jenis alpukat Vietnam yang memiliki keunggulan lebih dibanding dengan jenis alpukat-alpukat lain, terbukti dengan adanya perkebunan-perkebunan alpukat di Vietnam yang membudidayakan varietas ini. Yang ketiga, buah berwarna merah. Alpukat Hongok atau juga dikenal dengan nama alpukat ruot do, yang artinya dalamnya merah, memiliki warna daging buah yang merah. Warna merah pada daging buah alpukat Hongok ini berada di sekitaran biji. Di bagian tepi, warna buahnya kekuningan, sehingga membentuk gradasi warna yang sangat mempesona. Warna daging buah yang merah ini dapat dilihat dengan jelas saat kematangan buahnya sudah hampir sempurna. Jika masih muda, pelangi warnanya belum terlalu jelas. Yang keempat, ukuran buah yang besar. Selain warna buahnya yang cantik, alpukat Hongok adalah alpukat yang memiliki ukuran buah yang jumbo. Berat rata-rata buah mencapai 800 gram hingga 1,5 kilogram. Bentuk buahnya juga unik, panjang, sedikit melonjong, mirip seperti alpukat aligator. Yang kelima, daging buah tebal. Dengan ukuran buah yang besar dan warna buah yang cantik, buah alpukat Hongok semakin memantapkan keunggulan buahnya, karena memiliki daging buah yang sangat tebal, dengan kuantitas buah sekitar 70-75% dari keseluruhan buah. Jadi, 25%-nya adalah biji dan kulit buahnya. Yang keenam, daun buah sedikit lebar. Penambakan pohonnya sekilas sama seperti pohon alpukat lain. Tetapi, pohon alpukat Hongok memiliki batang kayu dengan bentuk daun yang lebih melebar, dan urat daunnya tegas, sehingga dedaunan alpukat jenis ini tampak lebih rimbun dan mampu menaungi tanah di bagian bawah pokok tanaman. Tentunya, hal ini dapat menghemat penyiraman. Yang ketujuh, sudah ada di Indonesia. Fakta, dan bukan sekedar isu, bahwa alpukat jenis Hongok memang sudah masuk di Indonesia. Walaupun belum terlalu terkenal di negara kita, tetapi sudah banyak toko pertanian yang menyediakan bibit alpukat Hongok, meskipun banyak yang tidak asli. Yang kedelapan, produktivitas tinggi. Alpukat jenis Hongok memiliki tingkat produktivitas yang tergolong tinggi. Selain bisa ditanam di dataran rendah, pohon alpukat jenis yang satu ini menghasilkan panen yang cukup banyak. Hasil buah rata-rata bisa mencapai 180 kg dalam satu pohon remaja untuk satu kali pemetikan. Yang kesembilan, harga buah masih mahal. Buah jenis ini banyak diburu. Minimnya pekebun di negara kita yang menanam kultiper Hongok menjadikan buah alpukat Hongok sangat langka di pasaran. Sementara, konsumen yang hendak mencicipi keistimewaan buah ini semakin bertambah. Bahkan, kita harus memesan dahulu ke petani untuk mendapatkan buahnya. Yang terakhir, berpeluang untuk dikebunkan. Jika kita belajar dari negara Vietnam yang berhasil mengekspor buah alpukat ke negara-negara lain, tentu kita bisa mencontohnya, sehingga kita tahu varietas apa yang tembus pasar internasional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk menanam varietas Hongok. Jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara like dan subscribe channel kami. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!